Sementara calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono menyapa warga di kawasan Petak 9, Gelodok, Jakarta Barat sambil mengunjungi kelenteng tertua. Agus juga membeli pernak-pernis khas Imlek. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono menyosialisasikan program kerjanya ke kawasan Petak 9 di Gelodok, Jakarta Barat. Demi meraih suara dari etnis Tionghoa, Agus menyempatkan diri berkunjung ke kelenteng Dharma Bakti yang merupakan kelenteng tertua di kawasan Petak 9. Selain melakukan kampanye, kedatangan Agus ke kelenteng Dharma Bakti bertujuan untuk melihat kesiapan kelenteng jelang Hari Raya Imlek. Tidak hanya itu, Agus juga berkeliling ke sentra bisnis etnis Tionghoa dan membeli sejumlah barang khas Tionghoa. Dari Jakarta, tim Liputan MNC Media memberitakan.